Intro Loki Lafason atau yang lebih dikenal sebagai Kid Loki adalah varian Loki yang membunuh saudara angkatnya sendiri yaitu Thor Odinson. Dia kemudian ditangkap oleh Time Variance Authority, geris waktu alias timeline-nya kemudian dipangkas dan pasukan tersebut mengasingkannya menuju The Void. Siapa sangka di dalam sana Kid Loki justru menjelma menjadi penguasa dan berteman dengan beberapa versi alternatif dari dirinya yang sama-sama merupakan varian. Pada kisah di dalam realitasnya yang masih berada di dalam secret timeline alias garis waktu suci, Kid Loki membunuh Thor bertepatan ketika usia mereka masih sangat muda. Peristiwa ini memicu Nexus Event dikarenakan suatu tindakan atau keputusan yang dilakukan berpotensi untuk mengubah garis waktu secara signifikan dan menciptakan percabangan realitas yang berbeda. Tindakan tersebut diketahui oleh TVA sehingga langkah preventif kemudian dilakukan, Kid Loki ditangkap lalu dipangkas sebagai bentuk hukuman yang harus diterimanya. Setelah dipangkas, Kid Loki kemudian berpindah menuju The Void dan bertemu dengan banyak versi alternatif lain dari dirinya. Di antara para varian Loki, Kid Loki menjadi salah satu varian yang cukup kuat. Dia juga dihormati karena berani membunuh Thor yang berasal dari timeline-nya. Peristiwa Nexus tersebut membuatnya mendapatkan posisi tidak resmi sebagai raja dari The Void. Kid Loki juga berteman dengan beberapa varian Loki lainnya, termasuk ada Klasik Loki, Boss Full Loki, dan Alligator Loki. Dimana kesemuanya membangun hubungan yang akur serta memutuskan untuk tinggal bersama di dalam sebuah bunker rahasia yang berlokasikan di bawah tanah. Selama berada di dalam The Void, kelompok tersebut terfokus untuk bertahan dari ancaman Alliance serta menghindari konflik dengan varian Loki yang lain yang tertarik dengan persaingan terkait dengan masalah kepemimpinan. Saat melakukan perjalanan melintasi The Void, Kid Loki dan kawanannya menemukan varian Loki yang baru. Ini adalah varian yang menjadi tokoh utama dan dia berpindah setelah dipangkas oleh Raphona. Setelah bertemu dengan varian tersebut, Kid Loki memutuskan untuk membantunya agar selamat dari kejaran Alliance, monster penjaga The Void yang akan memakan apapun yang sudah dibuang menuju kehampaan. Berpindah menuju The Void membuat Loki baru terlihat bingung. Teriakannya hampir menarik perhatian Alliance membuat Kid Loki menegurnya menggunakan pedang magisnya atau dikenal sebagai Levertain. Varian-varian tersebut kemudian memperingatkan Loki yang menjadi tokoh utama tentang kekuatan yang dimiliki oleh Alliance. Mereka kemudian bertengkar karena memiliki gagasan yang berbeda di mana Loki ingin pergi dari tempat tersebut, sementara Kid Loki memerintahkan agar para variannya mengikutinya. Loki segera menyusul dan mempertanyakan mengapa varian yang lain bersedia mengikuti perintah dari anak ingusan seperti Kid Loki. Namun anak kecil itu mengaku bahwa dia sudah membunuh Thor di dalam realita yang ditempatinya, membuatnya menjadi varian yang melakukan kesalahan paling ultimate, sehingga sosoknya menjadi varian yang paling dihormati. Pada akhirnya semua bisa kompak dan memutuskan untuk mengemankan diri menuju markas. Begitu kelompok tersebut tiba di dalam markas, masing-masing varian mengingat asal-usul mereka dan bagaimana mereka bisa dibuang menuju The Void. Para varian menceritakan momen tersebut sambil minum-minum dan bersulang. Loki kemudian bangkit dan mencoba untuk keluar, dia berharap bisa melarikan diri dari The Void, guna kembali menuju TVA untuk mengakhiri masalah yang belum terselesaikan. Tetapi varian yang lain memutuskan untuk menghentikannya. Mereka memperingatkan bahwa rencana pelariannya pasti tidak akan berhasil, karena ada sosok Elioth yang sangat berbahaya. Namun Loki memberitahu mereka tentang keberadaan varian bernama Sylvie Lovie Daughter yang butuh diselamatkan. Maka Loki mencoba meyakinkan para varian untuk mau membantunya, tapi sayangnya Loki malah ditertawakan. Karena merasa kesal, Loki mencoba meninggalkan markas tersebut, hingga langkahnya dihentikan oleh sosok bernama Presiden Loki, bersama dengan pasukan yang tentunya berisikan varian-varian Loki yang lainnya. Berkat tindakan Loki yang membuka pintu banger tersebut, menyebabkan Presiden Loki varian yang cukup dihindari bisa mendapatkan akses menuju markas rahasia mereka. Ditemani pasukannya, Presiden Loki menyerbu markas tersebut dan mengepung varian yang ada di sana, sementara Loki sendiri terlihat memperhatikan. Kekacauan kemudian terjadi mengingat antara varian satu dengan yang lain terlihat tidak kompak. Mereka memiliki tujuan masing-masing, terutama untuk menjadi seorang penguasa. Varian-varian tersebut terfokus untuk memperebutkan markas dan status kepemimpinan, bahkan rela mengkhianati satu sama lain. Sebuah sifat yang menjadi jerikas dari Loki, di mana menjadikan sosok tersebut sebagai karakter yang tidak bisa dipercaya. Pertarungan kemudian terjadi, Varian Loki saling serang satu sama lain, membuat Loki dan kawanannya memiliki kesempatan untuk bisa melarikan diri dengan portal buatan klasik Loki. Kit Loki bersama dengan rekannya kemudian berjalan meninggalkan markas. Loki yang menjadi tokoh utama terlihat membucuk Kit Loki dan klasik Loki agar mereka mau membantunya dalam mengalahkan Elliot. Namun ketika mereka mendekati monster tersebut, terdapat kapal tempur milik Angkatan Laut Amerika yang baru saja tiba setelah dipangkas karena memicu Nexus Event. Elliot dengan brutal melahap kapal tersebut, beserta dengan semua orang yang ada di dalamnya. Sebuah peristiwa yang menyebabkan Loki berpikir dua kali untuk mengalahkan monster kuat tersebut. Setelah Sylvie dan Mobius tiba di dalam The Void, mereka berjumpa dengan Loki dan berkenalan dengan klasik Loki, juga Kit Loki. Kit Loki sendiri sempat berbicara dengan Mobius, anak itu mempertanyakan bagaimana langkah yang akan Mobius pilih jika bisa kembali menuju TVA. Mobius kemudian mengaku dia sempat kaget jika badan otoritas tempat dirinya mengabdi, ternyata dibangun dengan kebohongan. Dan dia tidak takut dianggap sebagai pengkhianat, asalkan fakta di balik TVA bisa terungkap, serta Mobius berniat untuk menyadarkan semua orang. Kit Loki terlihat diam, namun dia tetap mendengarkan jawaban tersebut. Selesai beristirahat dan memantapkan niat, kawanan tersebut kembali bergerak untuk menghadapi Elioth. Sylvie terlihat menjelaskan rencananya untuk menyerang monster tersebut, memanfaatkan kekuatan sihirnya. Sylvie yang sempat bersentuhan dengan Elioth, mengaku mendapatkan pandangan sekilas mengenai sosok pencipta TVA. Untuk itu, jika mereka bisa mengalahkan monster tersebut, maka potensi untuk bisa bertemu dengan sosok yang mereka incar tentunya cukup besar. Tim tersebut kemudian berpisah, Loki dan Sylvie memutuskan untuk melawan Elioth, sementara Mobius kembali menuju TVA memanfaatkan Tempat yang dibawa oleh Sylvie. Klasik Loki menelak ajakan Mobius untuk kembali, karena dia merasa The Void adalah tempat tinggalnya. Sementara untuk kit Loki, dia memberikan pedang Libertain miliknya untuk dijadikan sebagai senjata. Tim tersebut kemudian berpisah dan membiarkan Loki yang menjadi tokoh utama untuk mengalahkan Elioth, sehingga dia bisa mendapatkan jalan yang mengarah menuju pencipta TVA. Meskipun terlihat arogan dan sombong seperti Loki dari timeline utama, Kit Loki yakin bahwa dengan kemampuan kepemimpinannya, dia akan bertahan di dalam The Void dalam waktu yang lama. Sebelum berpindah menuju The Void, Kit Loki dikenal memiliki kebencian yang sama terhadap Thor dan Odin berkat perlakuan berbeda yang diterima ditambah fakta bahwa dia adalah anak angkat, bukan anak asli dari kerajaan Asgard. Sifat iri mendorongnya melakukan pembunuhan kepada Thor dan memicu peristiwa Nexus-nya. Namun setelah berada di dalam The Void, sifatnya mulai berubah, dia terlihat mulai membuka diri dan mau bekerja sama dengan varian Loki yang lainnya. Meskipun sekarang rasa ragu dan ketidakpercayaannya semakin kuat, setelah penyergapan di istana Loki yang memperlihatkan bahwa kebanyakan varian Loki adalah pengkhianat dan tidak mudah untuk dipercaya. Pada akhirnya, Kate Loki mampu menumbuhkan rasa persahabatan dengan Loki yang menjadi tokoh utama dan mampu membantunya melawan Elioth, bahkan dia rela menyerahkan pedang Levitain miliknya. Saat ditawari pilihan untuk meninggalkan The Void oleh Mobius, Kate Loki memilih untuk tetap tinggal karena dia sejalan dengan pemikiran klasik Loki juga aligator Loki, di mana mereka rela tinggal di dalam The Void daripada harus berhadapan dengan badan otoritas bermasalah yang dikenal sebagai TVA. Serupa dengan Loki dari timeline utama, Kate Loki pada dasarnya adalah spesies Frost Giant. Namun dia sudah diberikan sihir khusus guna mengubah penampilannya agar serupa dengan wujud Asgardians. Dan karena mewarisi darah keturunan dari Frost Giant, maka Kate Loki memiliki sejumlah kemampuan spesial bawaan seperti kekuatan setara manusia super, daya tahan di atas manusia pada umumnya, kecepatan, kelincahan, stamina, refleks, penyembuhan, dan dia memiliki usia yang sangat panjang. Serta jangan lupakan kemampuan untuk memanipulasi S, sebuah kelebihan yang memang dimiliki oleh kaumnya. Kate Loki juga memiliki kemampuan sihir yang cukup mengesankan, mengingat sihir adalah hal wajar yang dipelajari oleh Loki bahkan sedari mereka kecil. Dia juga bisa memanggil dan menyembunyikan pedang level 10 miliknya, salah satu kemampuan yang berasal dari kekuatan sihirnya. Dan itulah penjelasan mengenai asal-usul serta sepak terjang dari Kate Loki, varian Loki yang membunuh Thor selaku saudara angkatnya sendiri. Jika kita melihat Kate Loki yang dinobatkan sebagai penguasa The Void, mungkin kita juga bisa berharap karakter ini akan kembali diperlihatkan lewat film Deadpool 3 yang rilis beberapa bulan lagi. Pasalnya, film tersebut dipastikan akan berlatarkan di dalam The Void, bahkan pembocor terkenal mengatakan bahwa sekitar 70-75% kejadian di dalam film Deadpool 3 akan berlangsung di dalam The Void. Maka dari itu, potensi kemunculan Kate Loki kemungkinan cukup besar mengingat dirinya yang dipilih sebagai raja di sana. Demikian video ini kami buat, silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif, subscribe juga bagi yang belum, taruh semangat puasanya hingga hari lebaran tiba, Marvel Indo Out, Sampai jumpa di video lainnya.